Kita balik ke informasi lain yang bisa guna mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menggelar forum perangkat daerah bersama dengan Kaupaten Kota. Melalui forum perangkat daerah tersebut diharapkan ada sinergi dan komitmen bersama dengan Kaupaten Kota sehingga permasalahan dapat teratasi. Bertempat di Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jawa Barat menggelar forum perangkat daerah yang dihadiri para stakeholder di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian baik di provinsi maupun Kabupaten Kota. Menurut PLH Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dodo Suhendar, kunci mengatasi berbagai permasalahan di bidang ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian adalah kreatif dan inovasi. Terkait tingginya angka pengangguran terbuka di Jabar yang mencapai 2 juta orang lebih berdasarkan data tahun 2022, menurutnya Disnaker Trans harus memperhatikan aspek pasar. Sehingga pelatihan bagi para calon tenaga kerja asal Jabar harus berinovasi, salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Begitu pula pelatihan bagi pekerja migran Indonesia harus sesuai kebutuhan perusahaan maupun pihak yang mencari pekerja. Disnaker Trans diharapkan memiliki kreatif finance sehingga bisa menghasilkan tenaga kerja yang berkompetensi dan kompetitif di tengah kurangnya anggaran. Melalui forum perangkat daerah diharapkannya ada sharing informasi dan komitmen mengatasi berbagai permasalahan. Tadi saya diskusi, kita sekarang jangan nanya semua yang ada, bagaimana kita kembangkan. Yang jelas, outcome-nya nanti adalah semakin banyak perang kerja kemuruan kita yang diambil, sesuai kebutuhan pasar. Jangan berarti yang A, yang dibutuhkan B, kan kita ingin, bosok ya. Nah ini, jadi bagaimana kita mengatakan kebutuhan pasar dan kita juga melati, sehingga nanti dalam instruturnya, kalau tidak dari kita, ya kerjasama. Jangan sampai kita melati sesuai dengan instruturnya yang dari kita. Hasilnya juga belum tentu di betul-betul pasar. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Tepi Wawan Darmawan, menyatakan, melalui forum perangkat daerah tersebut, pihaknya ingin menyemakan persepsi dengan stakeholder dari kabupaten kota. Perencanaan untuk mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian yang saat ini dilakukan, lebih spesifik karena sebagai bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana ini, bahwa posisi keberadaan, masalah yang terhadap di tempat, tingginya masih tingginya, dan KTPT, dan segala hal, dan seluruh orang itu ada di sekitar perubatan kota. Sehingga kita ingin menyemakan persepsi tadi. Kami menawarkan satu pelajasan program seperti ini, apakah program yang dimaksudkan juga bisa. Sehingga juga dilaksanakan di kabupaten kota, ketemu juga. Tadi juga dibiskusi misalnya, ketemu soal, bagaimana soal sering pembiayaan, bagaimana soal sering, tapi yang kita bahas sampai secara teknis, jadi mulai dari perumusan programnya diturunkan dalam bahasa kegiatan, juga masuk ke dalam bagaimana teknis kita melakukan agama. Sesuai rilis data BPS, prosentase penganggur usia muda atau 15 sampai 24 tahun sekitar 70 persen. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus. Sesuai rilis data BPS, prosentase penganggur usia muda atau 15 sampai 24 tahun sekitar 70 persen. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus. Karenanya dalam forum tersebut pun, dihadirkan pembicara dari Kementerian Ketenaga Kerjaan RI, serta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Terima kasih telah menonton!